Oke, halo teman-teman kembali lagi di channel Holy Boy. Yap, di video kali ini gue mau ngasih tau tutorial cara install mod grafik lagi di game GTA 5 kalian ya guys ya. Nah, ini adalah mod grafik yang baru namanya Natural Vision Advanced Plus Reset dan Preset. Jadi disini gue mencampurkan kedua mod grafik menjadi satu ya guys ya, yang membuat GTA 5 kalian ini beneran jadi semakin realistis guys. Oke, langsung saja untuk tutorial installnya ada di akhir video, jadi simak videonya sampai selesai. Dan sekarang disini kita bakal review mod grafik barunya seperti apa, dan kalian bisa lihat suasananya disini besumpah ini keren banget guys. Ini kalian bisa lihat untuk cahaya mataharinya tidak terlalu terang, dan ini enak banget di mata ya guys ya. Jadi lebih santai, lebih luam, tapi warnanya keluar guys. Kalau kalian bisa lihat disitu, untuk warna objeknya tuh di atas warna merah ini tidak terlalu terang, tidak terlalu gelap. Dan untuk warna-warna dari kendaraannya juga menurut gue ini realistis ya guys ya. Dan yang spesialnya dari mod grafik ini ringan banget guys. Jadi kalau kalian memiliki spek PC atau laptopnya pas-pasan, menurut gue ini cocok banget. Jadi silahkan kalian langsung saja install. Nih kalian bisa lihat nih untuk warnanya, ini sumpah keren banget guys. Dan menurut gue untuk kekurangannya ada di awan. Nanti gue bakal jelasin, dan sebelum itu tadi kan gue udah bilang ya guys ya, kalau ini adalah 2 mod grafik dicampur jadi 1. Nah disini gue buka resetnya seperti apa, kalau misalkan tanpa reset. Nah ini gue ada preset dan efeknya. Kalau gue matiin, normalnya kalau kalian tidak menginstall reset, bakalan seperti ini guys. Ini jelek banget anjir menurut gue ya guys ya. Tapi kalau kalian suka, silahkan kalian bisa langsung coba aja tanpa reset. Tapi kalau gue proper menggunakan reset ya guys ya, langsung saja gue buka lagi. Dan ini adalah presetnya dari RTX Light Reset Present by GFM. Nah untuk cara installnya kalian bisa tonton video yang ini ya guys ya, semuanya lengkap ada di sana. Nah disini gue aktifin yang namanya HDR, fake HDR nih. Terus Techno Color, terus Prod 88. Sama disini gue aktifin Clarity-nya ya guys ya. Nah ini, hasil sudah jadinya. Ini beneran keren banget guys. Wege, hello ini. Mantep sih. Oke langsung saja disini kita coba untuk merubah waktunya kalau malam hari seperti apa. Dan kita ubah untuk cuacanya guys. Oke disini gue pake simple trainer. Lanjut disini ke time. Dan disini kita coba ya guys ya. Majuin per 1 jam sekali. Sekarang ini udah jam 12. Tambahin. Jam 1 seperti ini. Jam 2 ini makin cerah. Jam 3 nih. Wih keren banget jam 3 bus. Oke jam 4 seperti ini. Jam 5. Jam 6. Wuhh ini efek mataharinya keren guys. Jam 6 ya guys ya ini. Jam 7 udah mulai agak kuning. Jam 8. Jam 9. Jam 10. Jam 11. Jam 12. Nah ini untuk malam harinya seperti ini ya guys ya. Kalau kalian suka bikin video sinematik di malam hari. Menurut gue ini cocok banget karena tidak terlalu gelap guys. Lanjut. Kita tambah jam 1, 2, 3, 4, 5. Nah ini udah mulai subuh ya guys ya. Jam 6. Jam 7. Jam 8. Jam 9. Jam 10. Jam 11. Jam 12. Wuhh ini mantep banget guys. Sekarang kita coba untuk merubah cuaca. Oke kita coba. Ini extra sunny. Seperti ini ya guys ya. Extra sunny. Terus kita ke bawah. Dan ini netral. Masih sama netral. Eh clear clear ya. Clear masih sama. Dan ini netral berubah guys. Uh netral. Jadi agak ungu. Gini anjir. Oke. Smoke seperti ini. Agak lumayan enak nih smoke. Pogi. Ini kayak gini. Better lah. Overcast. Juga enak. Uh ada asepannya guys. Ini ada asep-asep anjir disini. Cloud. Seperti ini cloud ya guys ya. Kayak normal lagi. Clearing. Terus rain. Kalo hujan ini menurut gue agak aneh ya guys ya. Warnanya agak gelap gitu. Tapi untuk rintih. Hujannya oke sih. Oke. Untuk thunder. Ini kayak gini. Ini thunder malah lebih bagus dari rain biasa anjir. Wuduh. Nah gitu aja ya. Gluduknya gitu guys. Snow. Bizarre. Lee Snow. Xmas. Halloween. Dan lain-lain guys. Kalo gue sih proper ke extra sunny aja. Udah normal ya guys ya. Nah seperti yang tadi sudah gue katakan. Kalo mode grafik ini. Kekurangannya adalah dari awannya guys. Ini udah better. Udah bagus. Karena gue udah setting. Nah untuk awal-awal. Kalian harus settingnya kesini guys. Cloud menu. Nah ini awan yang tadi awal ya. Gue kasih tau nih. Nah awan kalo kalian gak di settingnya. Ini bakalan seperti ini guys. Jelek banget. Anjir. Ini awannya udah kayak awan di anime anjir. Tidak realistis. Dan disini kalian bisa pilih sesuai selera kalian nih. Untuk awan-awannya. Menurut gue yang lebih better. Ini Chiro Cumulus. Nih ini bener-bener realistis ya guys ya. Atau kalian tidak suka ada awan. Boleh knock loadnya diaktifkan kayak gini. Jadi gak ada awan. Sama sekali. Tapi kalo gue proper sih. Pake Chiro Cumulus ini aja guys. Nah selanjutnya disini. Kelebihan dari mode grafik ini. Udah ada fitur di map kiri bawah kalian. Kalian bisa lihat minimapnya ini udah transparan. Jadi kalo ada benda di belakangnya. Ini bakal lebih keliatan guys. Menurut gue ini bagus banget guys. Ya supaya tidak terlalu rame lah warna-warnanya nih. Jadi lebih ditransparanin kayak gini. Dan menurut gue itu oke guys. Dan selanjutnya. Langsung saja disini. Kita bakal coba untuk melihat air di pantai. Seperti apa guys. Oke kita sudah sampai di pantai. Nah ini dia suasana di pantai ketika jam 2 siang. Beuh ini sumpah keren sih. Dan untuk warna airnya. Ini menurut gue sih agak hijau ya. Tapi balik lagi ke selera kalian ya. Tergantung kalian suka yang mana. Tapi menurut gue ini agak hijau. Kalo kalian pengen yang cerah pake yang visual V. Dan kalo kalian bertanya. Bang. Rekomendasi mode grafik paling bagus apa? Gue disini gak bisa bilang mana yang bagus mana yang jelek. Karena tiap mode grafik. Itu beda karakter. Dan selera orang biasanya beda-beda. Ada yang suka lebih realistis. Ada yang suka lebih full color. Atau banyak warnanya. Ada yang suka sedikit agak gelap. Jadi silahkan. Itu preferensi masing-masing ya guys ya. Mode grafik. Kalo kalian masih bingung. Pengen pilih yang mana. Silahkan kalian buka channelnya Holyboy. Disitu ada playlistnya Holyboy. Dan pilih mode grafik. Disitu ada banyak contoh-contoh. Video mode grafik ya guys ya. Silahkan kalian boleh tonton. Satu per satu. Oke. Sepertinya segitu aja. Kita langsung ke tutorial installnya. Let's go. Move it. Yo. Oke. Jadi yang pertama kalian tinggal klikin ini dulu ya. Ntar gue cantumin. Link ini di deskripsi. Silahkan kalian download ya guys ya. Ini adalah mode grafik dari Natural Vision Advan 2.0. Nah ini untuk update terakhir di tanggal 26 Januari 2025. Dan disini gue menggunakan GTA 5 Legacy. Tapi kalau misalkan di deskripsinya. Disini udah support ray tracing. Yang artinya bisa menggunakan di GTA 5 Enhance. Tapi gue gak pake di Enhance. Gue pakenya di Legacy. Jadi kalian kalau mau coba. Cobain aja sendiri guys. Dan ini masih tahap pengembangan ya guys ya. Jadi bakal ada update selanjutnya. Tunggu aja di Patreon katanya. Tapi kalau gue pencet Patreon. Ini profilnya kosong guys. Jadi silahkan kalian bisa download aja disini ya guys ya. Setelah kalian download. download bakal ada satu file seperti ini. Dan ini untuk filenya sangat kecil sekali. Hanya 132 MB guys. Oke langsung saja kita untuk cara installnya gampang banget. Kalian tinggal buka file modenya. Disini buka foldernya. Disini kalian bisa baca untuk Redmi-nya guys. Nah kalau di Redmi-nya. Ini untuk GTA 5 versi 1.50 sampai 1.66. Tapi gue mencoba menggunakan GTA 5 versi terbaru. Di tahun 2025. 1.71 itu masih aman guys. Padahal disini pemberitahuannya. Jangan pake versi yang terbaru. Nanti GTA kamu bakal nge-crash. Dan untuk mengantisipasinya. Disini gue punya cara. Jadi yang pertama disini. Kalian tinggal buka directory game GTA 5 kalian. Kalau ada folder mode silahkan kalian backup nih. Kalian copy kalian pastiin ke desktop di backup kayak gini guys. Atau kalian punya flash disk punya hard disk. Kalian masukin ke situ untuk backup. Kalau misalkan GTA 5 kalian crash atau error. Oke jadi silahkan kalian backup dulu. Dan ini untuk cara installnya juga jadi gampang nantinya. Oke setelah itu disini kita buka yang namanya OpenIV. Lalu disini klik Windows. Dan tunggu hingga OpenIV-nya terbuka guys. Nah setelah terbuka seperti ini. Jangan lupa edit mode-nya silahkan kalian aktifkan. Oke. Lalu disini kalian pergi ke folder mods. Dan buka lagi si modnya ya guys ya. Ini ada yang namanya install nva2.0 yang OIV. Oke kalian masukin aja. Tinggal drag and drop seperti ini. Oke nanti bakal muncul kayak gini. Klik install. Lalu mods folder pilih. Dan install. Tunggu hingga installing-nya selesai guys. Nah kalau udah selesai tinggal kalian close. Jadi ini aman banget ya guys ya. Gue udah coba ini tidak crash. Tapi kalau misalkan crash. Tinggal kalian masukin lagi aja folder mods ini. Kedalam directory GTA 5 kalian. Otomatis modnya terhapus dan hilang guys. Jadi itu untuk cara uninstallnya juga. Nah disini yang terakhir kalian install yang namanya reshade. Reshade. Kalau pengen kayak gue. Kalian tonton video yang ini. Oke sepertinya segitu aja. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye bye. Terima kasih dan sampai jumpa guys.